Bapak-Ibu, perwakilan dari Kabupaten Bombana sudah hadir? Bombana? Buton? Dari Buton? Oh, konser sudah ada, Pak Pran. Buton Tengah? Buton Tengah, bagaimana? Buton Utara? Konser sudah ada. Iya, sudah. Kepala Seksinya, Assalamualaikum, Pak. Ada, konser. Ada, Pak Pran. Hadir, ya. Buton Utara, ada perwakilannya, Pak? Sampai. Tentang. Iya, hadir. Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka, ada, Pak, yang hadir? Call team. Call team. Dari Kolaka Utara. Konkep, konkep. Konkep, siap. Siap. Terima kasih, Pak. Konawe Utara. Iya. Bau-bau. Kendari, sudah. Dari tadi beliau masuk. Muna, Kabupaten Muna. Pakat Tobi. Hadir, siap, Bu. Ah, mantap. Konsel. Konawe Utara, hadir. Dari mana, Pak? Konawe Utara, hadir. Oh, mantap. Konawe Utara, siap. Siap. Dari Bombana, sudah hadir, Bapak-Ibu? Oh, di apsi, Pak. Bu, Ton. Ya, kita rapat begini. Bu, Ton Selatan. Bu, Ton Tengah. Bu, Tur. Belum ada perokilannya. Bu, Ton Tengah. 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 Oh, kolakan sudah. Sudah hadir. Bu, Ton Tengah. Bu, Ton Tengah. Balon. Olaqa. Sudah hadir. ference. Bu, Ton Tengah. Bu, Ton Tengah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau MTS ditulis sekolahnya Pak ya, sudah payah ditahu, oh ini dari MTS, ini seperti Pak Kadarul, sudah ada namanya MTS 1 Muna, ya supaya jelas. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Hadirin yang sama berbahagia acara rapat koordinasi persiapan CBT Pembetar Bestest Madrasa Alian Negeri Insan Cendekia Kendari secara online Kami mulai dengan bersama-sama membaca basmala Bapak-Ibu yang sama berbahagia mengawali acara ini Mari kita dengarkan bersama pengantar kata dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Saleh SPD MPDI Kepada Bapak kami persilahkan Baik, terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu kasih kurikulum dan kesiswaan pada bidang Pendidikan Madrasa Bapak-Ibu Kepala Seksi Pendidikan Madrasa Pendidikan Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Saudara Kepala Aman Iceh Kendari Teman-teman Kepala Masa Senadiyah Yang sudah bergabung yang saya hormati Alhamdulillah puji syukur Kita persembahkan kehadirat Allah SWT Atas selimpahan rahmat, taufik dan hidayanya kepada kita sekalian Sehingga pada siang hari ini Kita dapat bertatap muka bersilaturahim Dengan teman-teman Kepala Seksi Provinsi Alhamadrasa Sanadiyah Semoga pertemuan kita pada siang hari ini Walaupun lewat virtual Zoom meeting Tidak mengurangi nilai dari hasil rapat kita pada siang hari ini Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati Mengawali hasil rapat kita pada hari ini Inti rapat kita pada siang hari ini adalah rapat persiapan Pelaksanaan tes Sebagai tahapan proses pelaksanaan penerimaan siswa baru Pada Manisan Cendekia, Kota Kendari Tahun pelajaran 2020-2021 Maka ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Kepada kita semuanya Khususnya teman-teman Kepala Seksi di Kabupaten Kota Pertama ingin saya sampaikan Terima kasih Atas atensi dan dukungan Teman-teman Kepala Seksi di Kabupaten Kota Kepala Madrasa Sanadiyah Negeri dan Swasta Yang telah berperan aktif Selama proses penerimaan Pendaftaran siswa baru Pada Manisam Cendekia, Kota Kendari Tahun ajaran 2020-2021 Sehingga alhamdulillah atas kerjasama kita semua Jumlah pendaftar pada Manisam Cendekia, Kota Kendari Tahun ini Melampaui jumlah pendaftar di tahun ajaran Di tahun 2019-2020 atau tahun lalu Tahun ini kita mengalami peningkatan walaupun di masa COVID-19 Di masa pandemi Tapi atas kerjasama kita semua Teman-teman Kepala Seksi Kepala MTSN Di wilayah Sutra Jumlah pendaftar di Manisam Cendekia, Kota Kendari Melampaui Yang telah kita lakukan di tahun 2020 Oleh karena itu Saya atas nama Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Menyampaikan terima kasih yang Setinggi-tingginya Kepada teman-teman di daerah Yang telah kita Bersama-sama Mengawal proses pendaftaran di Manisam Cendekia, Kota Kendari Tahun ini Semoga semangat ini tetap kita pelihara Dan kita pertahankan Di masa-masa yang akan datang Yang kedua Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih Kepada teman-teman Kepala Seksi Di Kabupaten Kota Yang hari ini Juga kita di Provinsi Sulawesi Tenggara Insya Allah kemarin kita masuk Peringkat kelima Sebagai salah satu yang tercepat Melakukan verifikasi dan validasi data Penerima PIP Tahap pertama di tahun Anggaran 2021 Ini semua atas kerjasama kita semuanya Sehingga teman-teman Kepala Seksi Kalau Kita komunikasi malam Semoga bisa dimaklumi semuanya Tugas kita yang hari ini kita harus pikirkan Secara bersama-sama Adalah persiapan pelaksanaan Pelaksanaan tes CBT SNPDB Manisan Cendekia Kota Kendari Tahun Ajaran 2021-2022 Nanti secara teknis Teman-teman Kepala MTS Dan kasih penmat pendis Di Kabupaten Kota Nanti Kepala Manisan Cendekia Kota Kendari Pak Dr. Basit Yang akan menyampaikan Secara teknis Kepada Bapak dan Ibu sekalian Yang jelasnya bahwa Pelaksanaan T-CBT Manisan Cendekia tahun ini Adalah menjadi tanggung jawab kita bersama Untuk kita sukseskan Menjadi tanggung jawab kita bersama Untuk kita sukseskan Karena Apapun modelnya Manisan Cendekia Kota Kendari Adalah menjadi Aset kita bersama Gembagaan kita bersama Oleh karena itu Mari kita Bergandengan tangan Untuk menyukseskan Tahapan CBT Pada penerimaan Seleksi Nasional Peserta Didik Baru Pada Manisan Cendekia Tahun ini Bapak dan Ibu sekalian Yang saya hormati Tahun ini Pendaftaran kita tidak lalui Sudah lalui Kita akan memasuki Tahapan pelaksanaan CBT Yang insya Allah Akan dilakukan Pada tanggal 27 Dan 28 Februari Tinggal beberapa hari Lima hari ke depan Ini menjadi PR kita bersama Karena ini Pelaksanaan tes Tahun ini Berbeda dengan tahun-tahun yang lalu Kalau tahun yang lalu Dilaksanakan Terdi daerah-daerah Di kabupaten Kota Tahun ini Semuanya akan dilaksanakan Secara daring Walaupun Secara daring Walaupun Ada beberapa daerah kita Yang terjangkau Tidak terjangkau Dengan jaringan Internet Oleh karena itu Nanti pada siang hari ini Kita diskusikan Secara bersama-sama Yang terpenting Saya ingin garisbawahi Dan saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Kepala Madrasa Kepala Seksi Pendidikan Madrasa Pemdis Kabupaten Kota Untuk Mensukseskan Pelaksanaan CBT Dan Kita pastikan Betul Bahwa Siswa Peserta CBT Memiliki Perangkat komputer Perangkat laptop Sebagai Sarana Untuk Melaksanakan Ujian CBT Pada tanggal 21 Sampai 27 Yang akan datang Saya pikir Ini yang Bisa saya Sampaikan Bapak dan Ibu sekalian Teman-teman Kepala Seksi Di Kabupaten Kota Kepala MTSN Nanti Secara teknis Nanti Pak Dr. Basit Bersama Ibu Sri Astuti Kasih Kurikulum Akan Mendampingi Bapak dan Ibu Sekalian Terkait Teknis-teknis Pelaksanaan Pelaksanaan Test CBT Yang akan Dilangsungkan Pada tanggal 27 Dan tanggal 28 Sekali lagi Saya garisbawahi Bahwa Program Tahapan CBT Pada penerimaan Siswa Baru Di Manijet Tahun ini Adalah menjadi Tangguh Jawab kita bersama Untuk kita Sukseskan Kita sudah Sukses Melakukan Pendaftaran Maka Mari kita Lanjutkan Pada tahapan Berikutnya Yakni Seleksi Saya pikir itu Bapak dan Ibu Sekalian Sekali lagi Terima kasih Atas segala Perhatian Dan dukungan Kita semuanya Mari Kebersamaan Dan Kekompakan Yang kita Bangun Di bidang Pendidikan Madrasa Mari kita Pelihara Dan mari Kita tingkatkan Demi Terwujudnya Madrasa Hebat Bermartabat Di Provinsi Sulawesi Tenggara Yang kita Banggakan Secara Bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Kepada Ibu Sri Astuti Pemandu Agenda Rapat kita Pada siang hari ini Terima kasih Baik Pak Habit Terima kasih Kami cakapkan Kepala Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kantor Wilayah Kementerian Agam Provinsi Sulawesi Tenggara Selanjutnya Untuk Lebih jelasnya Secara detail Persiapan Dan Pelaksanaan CBT Computer Based Test Kami persilakan Yang terhormat Kepala Madrasa Alian Negeri Insan Sendir Kendari Bapak Doktor Basit Kami persilakan Baik Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang saya hormati Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Pada Kandir Kementerian Agama Provinsi Sulitenggara Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum Dan Kesiswaan Pada Bidang Penma Provinsi Sulitenggara Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kasih Penma dan Pendis Seprovinsi Sulitenggara Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Madrasa Seprovinsi Sulitenggara Yang juga saya hormati Puji dan syukur Kita panjatkan Kerat Allah SWT Pada siang hari ini Kita bisa Bertatap maya Dalam keadaan Sehat Oraf Salam Salam Senang Saya terserahkan Pemirsa Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Bapak Ibu sekalian Pertama tentu Saya juga menyebabkan Terima kasih Kepala Madrasa Yang sudah Men-support kami Di Kegiatan Pendaptaran Siswa Baru Man Insan Cinergi Kota Kendari Tahun Pelajaran 2021-2022 Saya merasa Luar biasa Tahun ini Dukungan Bapak Ibu yang sangat Rahsyat Kemudian Bapak Ibu sekalian Tahapan selanjutnya Ini saya Coba tampilkan Ini Sorry 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 Saya langsung saja Ini tahapan kita Bapak Ibu sekalian Saya langsung Ketanggal Yang terbaru Jadi perhari ini Adalah pengumuman Peserta CBT Bapak Ibu sekalian Jadi Bapak Ibu Sudah bisa menyampaikan Ke anak-anaknya Atau operator Untuk ngecek Apakah Anak-anak kita Ada yang lulus berkas Atau tidak Karena di data kami Ada Sebentar Saya cek dulu Kalau tidak salah Ada Sebentar Oke Ada yang Tidak lulus berkas Bapak Ibu Itu Kurang lebih Tidak lulus berkas Empat Tidak menyelesaikan Tahapan pendaftaran Dua belas Begitu Artinya berarti Ada anak Ada putri kita Yang berarti Tidak muncul Pengumuman hari ini Yang pertama Yang kedua Di tanggal 16 Februari Ada pengumuman Jalur prestasi Mungkin ada Kasipendi Sekolah Kak Utara Kasipenma Ada satu siswa Dari Sekolah Kak Utara Yang lulus Untuk jalur prestasi Yang juara Dua KSM KSMO Tahun lalu Nah ini Sudah lulus Jalur prestasi Mohon mungkin Nanti bisa disampaikan Jangan sampai Nanti siswanya Belum Mengecek Terkait Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, ini jadwal kita di 27-28 Februari ini tesnya Bapak-Ibu sekalian. Yang paling penting sebenarnya nanti di tanggal 24-25 kita berkait dengan teknis sekali. Karena kalau ada problem kita ingin urai di sini. Makanya tadi Pak Kabin bilang bahwa kami butuh dukungan Bapak-Ibu sekalian. Nah, kalau selanjutnya ini ada pengumuman kelulusan 16 Maret atau kurangnya 22-31 Maret kalau sampai awal masuk. Selanjutnya, ini saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini pendaftar kita. Tari Pak Kabin sudah sampaikan, ini ada pendaftar, ini ada putra, ada putri. Pendaftar kita. Kemudian di 2021 yang di tengah Bapak-Ibu sekalian. Kalau lihat grafik, maka tahun ini ada peningkatan. Itu ya. Ini ada peningkatan. Di tahun ini, makanya saya bilang saya berterima kasih sekali. Selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian. Nah, ini kuota. Tahun ini kita akan menerima lima putri, 42 putra. Total kuota 96. Pendaftar 386. Oke, ini grafiknya saja. Ini grafik pertanggal statistik pendaftaran namanya. Selama satu bulan. Ini statistiknya. Jadi, ada, kita ada, dari tim pusat memang ada, ada datanya. Nah, ini kita Manicek, Kota Kendari, Bapak-Ibu nih. 386. Jadi, kalau lihat ini yang lain, ada Serpong di 2.575. Ada Padang Periaman, 2.250. Pekalongan 1.200, Jambi 1.000. Sisanya ada yang 700, 800. Ya, kelihatan lah ya, Bapak-Ibu sekalian. Ini grafik seluruh Manicek, seluruh Indonesia. Oke, ini kita Bapak-Ibu sekalian, ini posisi kita berdasarkan Kabupaten Kota. Nah, ini sebarannya dari Mulai Puton, Muna, semua ini. Nah, ini sebarannya, Bapak-Ibu, bisa dilihat, saya tidak akan bacakan satu per satu. Oke, nah, ini persentase, pendaptar berdasarkan asal daerah. Ini kelihatan sekali, Kota Kendari 35 persen, kemudian yang lain sebar, dari luar provinsi ada 2,8 persen, Bapak-Ibu sekalian. Pendaptar untuk IC Kendari, dan ini pilihan satunya Kota Kendari. Oke, nah, ini, ini sebaran berdasarkan asal merasa atau sekolah, Bapak-Ibu. MTS Negeri 200, terima kasih, Bapak-Ibu Kepala Merasa Senawiyah ini. MTS Suasa 81, SMP Negeri 45, SMP Suasa 60. Nah, ini, Bapak-Ibu, grafiknya, artinya Alhamdulillah MTS Negeri masih dominan. Nah, ini jalur, jalur, apa, dari total pendaptar. Ini kemudian, bersemberkas ini, ya. Salah angkanya ini, jumlahnya. Oke, nanti kita lihat. Nah, ini yang benar, nih. Nah, ini, Bapak-Ibu sekalian, pemilihan lokasi tes peserta. Nah, ini saya akan nanti ke sini. Bapak-Ibu sekalian, tahun ini memang berbeda dari sisi pelaksanaan tes, Bapak-Ibu. Di mana, tahun lalu, kita tesnya, kita tentukan titik lokasi tes, kemudian pelaksanaannya sudah CBT, Pak. Ini kan sudah tahun ketiga kita computer-based test. Jadi, tahun ketiga. Hanya, berbedanya tahun ini adalah online full, Pak. Jadi, kalau tahun kemarin dikumpul di madrasah, kemudian kita masih pakai, apa ya, artinya kita turun pengawas, segala macam. Tahun ini berbeda. Berbedanya adalah, kita online full, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Hanya, tahun ini kita masih memberi peluang untuk tes di madrasah, bagi situasi yang, satu, tidak punya laptop, dua, tidak ada jaringan. Makanya, mereka di awal memilih, walaupun saya yakin, di sutra ini masih ada, anak-anak kita mungkin yang belum memahami kenapa tesnya di rumah, dan tes di madrasah, sehingga bisa jadi, akan salah memilih sebenarnya. Tetapi itu nanti saya akan jelaskan. Jadi, kalau ini komposisinya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan yang tes di rumah, dan tes di madrasah. Jadi, inilah perbedaannya nanti di tahun ini, dengan tahun sebelumnya, Bapak-Ibu sekalian. Oke. Sebentar. Nah, 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 oke, oke, oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, jadi, ini, online. Online itu, siswa bisa tes di mana saja. Jadi, tidak harus dikumpul di madrasah sebenarnya. Kalau serpong, contoh serpong, Bapak-Ibu, 2.500 serta tes, yang memilih di rumah itu, hampir 95 persen. Lebih, Pak. Karena kemarin, sisa, 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 sampai 200, Pak, yang memilih di madrasah. Apa, artinya, mereka sudah siap dengan laptopnya di rumah. Nah, persoalannya hari ini adalah, Bapak-Ibu, ketika mereka memilih tes di rumah, berarti siswa ini di rumahnya sudah ada laptop. Itu laptopnya pinjam atau punya siapa, itu lain-lain urusan lah. Tetapi, berarti dia sudah siap dengan laptop. Ketika dia memilih di rumah. Nah, ini yang tentu saya butuh komunikasi, Bapak-Ibu, dengan siswa-siswi kita, jangan sampai siswa-siswa memilih tes di rumah, tetapi ternyata tidak punya laptop. Sementara, kita tidak bisa menggunakan handphone, Pak. Untuk SNPDB ini tidak bisa menggunakan handphone, karena ada beberapa hal teknis yang itu harus pakai laptop atau PC. Apa PC, Pak ya? PC ini boleh, yang penting ada kameranya. Kenapa? Karena ada fungsi pengawasan, Pak. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh kami, di Man IC. Jadi, nanti Bapak-Ibu, S-nya itu online. Pengawas dari Man IC tidak datang ke lokasi, Pak. Tetapi akan dikumpul di Man IC, di satu ruangan. Mereka mengawasi cukup di depan laptop. Setiap pengawas akan mengawasi 20 siswa, Pak. Pengawas kami. Ada 20 siswa yang akan mengawasi, ada satu pengawas untuk 20 siswa. Tapi mereka mengawasinya online. Di laptop, Bapak-Ibu sekalian. Dengan menggunakan aplikasi. Sama dengan KSMO lah. Gambaran sederhananya KSMO. Persis, hampir sama dengan KSMO. Nah, itu yang proses seleksinya, Bapak-Ibu sekalian. Maka, saya ingin Bapak-Ibu bisa membantu saya, bisa memastikan anak-anak kita memiliki laptop atau visi. Karena ini satu syarat utama masalahnya. Kemudian, Bapak-Ibu, yang tayang di depan ini adalah siswa yang memilih tes di madrasa. yang memilih tes di madrasa, maka kemarin kami, Pak, sampai tanggal 21 jam 12 siang, itu kami diminta untuk memetakkan lokasi tes bagi yang memilih tesnya di madrasa. ini, panitia kami sudah berkoordinasi, Pak, langsung dengan operator. Ada juga mungkin yang memiliki kepala madrasa. Ini beberapa madrasa yang akan dijadikan lokasi tes bagi siswa yang memilih tesnya di madrasa. Atau nanti bagi siswa yang tidak punya laptop, Pak. Nah, ini nanti dari catatan lain. Untuk sementara yang tayang ini adalah sesuai data di aplikasi, ini yang memilih lokasi tes. selamat menikmati. Maka, kami sudah mencoba membaiki lokasi tes dan juga sesinya, Pak. Tes masukman IC itu kurang lebih membutuhkan waktu 240 menit. Terpental lagi. Terpental lagi. Oke. Ini kalau slide lama, Pak. harusnya saya PDF-kan tadi. Iya. Ya, kalau PowerPoint memang lama. Saya lupa PDF-kan. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Jadi, ini sesi satu ini bukan berarti nanti ada sesi duanya. Bukan. Di sesi satu ada 49 serta, Pak. Ini contoh MP1 lah. MP1 Tenggari. Nah, tetapi berikutnya itu hanya 40... Berapa ini? Lapan. Empat puluh... untuk kamu. frenchah di sini. Terima kasih. Tepas then. Dan nahan. Tepas then. Hilang lagi Pak Oke, Bapak-Ibu sekalian Mohon maaf ini begini Oke, Bapak-Ibu sekalian Nah, MT1 Pak Ini untuk hari Sabtu Ini MT1 berapa ini? Sebentar Ada Pak Siapa? Ada Pak Pak Sopyan Pak Sopyan monitor Pak Binar atau Pak Sopyan Nah, Bapak-Ibu MTS1 Bau-Bau Yang di atas Yang di atas ya? Oke Nah, ini MT1 Bau-Bau Oh ya, dia turun ke bawah MT1 Bau-Bau juga dua sesi Pak Karena ada dari Buton Buton Selatan Dimasukkan di MT1 Bau-Bau Dengan perkembangan jaringan Ini juga dua sesi Tapi hanya satu hari Kemudian MT1 Muna Nah, ini hanya satu sesi Pak Karena pesertanya hanya 17 Pesertanya 17 17 peserta Jadi tidak banyak Jadi dia hanya satu sesi Di hari Sabtu Begitu juga ada MT1 Polaka Hanya tiga peserta Pak Ya, hanya tiga peserta Nah, selanjutnya MT1 Mana ini? Nah, Konawe Utara juga Sebentar Oke Nah, MT1 Konut Tiga peserta MT2 Konawe Selatan 11 peserta MT2 Bumbana Tiga peserta Nah, ini Yang kami petakan Bapak Ibu Sesuai yang ada di aplikasi Nah, sesuai di aplikasi Bapak Ibu sekalian Artinya Calon siswa yang memilih tes Di manasah Yang menasarkan aplikasi Tetapi Lagi-lagi Bisa saja terjadi Ada siswa yang memilih tes Di rumah Karena ketidakpahamannya Dia memilih di rumah Padahal dia tidak punya laptop Atau tidak punya PC Nah, ini yang mesti PR lain Menjadi PR lain Yang harus menjadi Perhatian kita semua Bantuan Bapak Ibu Mohon dikonfirmasi Kepada Anak-anaknya Apakah ketika dia memilih Di rumah Memang ada sarananya Ada laptop Atau PC Atau Ada jaringannya Jadi kan harus siap laptop PC Dan juga jaringan internetnya Nah, ini yang saya butuh Bantuan dari Bapak Ibu sekalian Untuk minta konfirmasi Kalaupun saya ada Nomor handphone Pak Tetapi mungkin Bisa lebih cepat Kalau oleh Bapak Ibu Sehingga ketika ada kendala Nanti bisa disampaikan Di grup Bisa di grup Madrasa Bisa di dapri Ke saya Atau ke Panitia Sehingga nanti Kita harus urai Bapak Ibu sekalian Kenapa? Karena Halam yang juga Harus disampaikan Kepada anak-anak kita Di website Pak Di website pendaftaran Itu ada aplikasi Yang harus Di install Di laptopnya Anak-anak kita Karena tahapannya Harus itu Ini kami sedang berupaya Menyampaikan informasi itu Kepada nomor HP Yang ada di kami Agar anak-anak Sudah mempersiapkan Untuk segera Meng install Dan itu sudah Tayang di website Pak Hanya kami lagi Menunggu tutorialnya Tutorial Cara menginstall Karena ada Yang harus Di install Di laptop Atau di PC Anak-anak kita Nah Itu yang Tentu Harus Dibantu Disupport Insya Allah Pak Kalau aplikasinya Seperti SMO Artinya Pengawasan kami Via laptop Saja Via PC Di sini Sudah dibuat Semikian rupa Bahwa Sistem ini Aman Aman itu Tidak ada kecurangan Tidak bisa nyontek Karena nanti Pak Kalau pengawas Melihat ada Gerak-gerik Yang mencurigakan Pengawas akan Memberikan informasi Pak Kepada Si peserta Melalui aplikasi Dan dia akan langsung muncul Pak Di layarnya Siswa Itu Jadi Bisa Jadi nanti si pengawas ini Akan monitor selama Jadi kalau ada masalah Ada apapun Itu bisa Komunikasi antara Peserta dengan Pengawas Peserta bisa bertanya Pak Bahkan Ketika pengawas Tidak bisa Login Di awal Itu Di aplikasi Tetap bisa Memberikan informasi Bahwa saya Umumnya peserta dengan Nomor sekian Tidak bisa logik Maka kita akan Membangun komunikasi Nah Ini Hal yang Dipahami oleh Bapak-Ibu sekalian Yang jelas Ini tes online Bapak-Ibu sekalian Betul-betul online Jadi semua akan Kembali kepada Peserta didik Bagaimana mereka Mempersiapkan tes Untuk SNPNB Man IC Dan Ini untuk tahun pertama Memang online full Kalau bahasa saya Online full Pak Karena sebenarnya Kalau siswa kita Punya laptop Punya PC di rumah Ya sudah Artinya Ujian di rumah Masing-masing Pak Tetapi kan lagi-lagi Karena daerah kita Tentu tidak merata Baik Kemampuan Apa Kepemilikan laptop Maupun PC di rumah Juga jaringan Inilah yang harus Kita support Kita bantu Saya berharap Betul kepada Bapak-Ibu Untuk Men-support Membantu anak Artinya Anak-anak Bisa tes Di madrasah Walaupun dia Sudah memilih Di rumah Sebenarnya Karena Perhatikan Bukan kumpul Dan di madrasah Bapak-Ibu Kalau tadi MT1 nih MT1 Konut Punya tiga peserta Itu tidak Mesti dikumpul Di satu ruangan Ini hanya tempat Saja Pak Pokoknya Silahkan tes Cari posisi Yang memang Ada jaringan Itu poinnya Pak Tidak harus Dikumpul Di satu ruangan Tadi MT1 Ada banyak Dibuat ruangan Tidak Pak Jadi bukan Tidak ada istilah Ruangan Untuk Civity Kecuali Tesnya Di Lab Computer Itu Kalau tesnya Di lab computer Sudah pasti di ruangan Bapak-Ibu sekalian Artinya Begini Tidak harus Menggunakan Lab computer Ketika Siswa kita Bisa dipinjamkan Laptop Apa Ibu gurunya Bisa Dan Tidak mesti Dalam satu ruangan Itu Jadi mohon dipahami Bahwa Ketika ini ada Lokasitas di madrasah Sebenarnya Bukan Karena harus Di madrasah Tapi karena Alasannya Tidak memiliki Laptop Atau PC Dan Memang Terkendala Jaringan Itulah Kemudian Akhirnya Mereka Meminta Memilih Di madrasah Itu yang Bisa Sampaikan Bapak-Ibu sekalian Saya lebih senang Nanti membuka Sesinya Supaya kita Lebih terurai Tadi Hasil Dengan Proktor Dengan Tim pusat Mereka Panitia Di aplikasi Masih memberi Kesempatan Kalau ada yang Mau merubah Lokasi Tetapi yang Dari madrasah Ada siswa kita Memilih madrasah Tesnya Padahal Dia punya laptop Dia mau Milih di rumah Di rumah saja Itu masih boleh Itu hasil Tadi saya tanya Proktor yang Rapat dengan Tim pusat Saya kira itu dulu Buka sih Supaya Lebih bagus Menurut saya Lebih bagus Tanya jawab Sehingga Ketika ada yang bertanya Hal-hal teknis Seperti ini Bisa saya jawab Ada juga nanti Pak Sopian Dan Pak Binar Mungkin ikut Ikut join Di grup Di meeting Pada siang hari Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Baik Terima kasih Pak Doktor Basit Kepala Manice Telah memaparkan Hal-hal yang terkait Dengan Belaksanaan Insya Allah Si Bikti Yang akan Dilaksanakan Insya Allah Pada tanggal 27 Baik Bapak Ibu Kasih Atau Kepala Madrasah Mungkin Ada hal-hal Yang ingin Ditanyakan Atau Didiskusikan Kami Persilahkan Ya Kalau ada yang Mau bertanya Pak Silahkan Di Mud Bukain Ya Silahkan Kalau ada yang Mau bertanya Ya Silahkan Bapak Ibu Jika ingin Bertanya Bisa mengaktifkan Suaranya Ya Terutama Terutama Para Kepala Madrasah Yang Ada siswanya Mungkin Mungkin Bisa dilaporkan Terkait Dan persiapannya Apa Dipastikan Siswa Kita Misalnya Sudah Ketika Dia Ujian Di rumah Sudah Siap Laptopnya Kemudian Bagaimana Dengan Jaringan Yang Ada Di Rumahnya Atau Kemudian Mungkin Ada hal-hal Lain Terkait Nanti Ketika Ada Masalah Di rumah Siapa Kira-kira Di daerah Yang Bisa Membantu Ya Mungkin Bapak Ibu Silahkan Bertanya Kalau Pak Masif Member Silahkan Kalau Cukup Ya Bagus Sudah Mantap Iya Mungkin Kesiapannya Bapak Ibu Di Kepala Madrasa Dicek Siswanya Mungkin Bagaimana Kesiapan Terutama Yang Di rumah Itu Ya Sampai Ada Masalah Ya Sambil Ngopi Makasih Mantap Ya Yang Madrasa Tadi Disebutkan Nanti Saya Konfirmasi Artinya Ada Beberapa Titik Lokasi Saya Konfirmasi Nanti Langsung Ke Bapak Ibu Sementara Saya Mau Rapat Nanti Saya Rapat Dengan Tim Teknis Nanti Kita Konfirmasi Kepada Bapak Ibu Artinya Untuk Halal Teknis Karena Memang Saya Tidak Janji Tetapi Memang Saya Kalau Bicara Bicara Juknis Tidak Ada Guru IC Yang Akan Kelokasi Tes Kalau Berdasarkan Juknis Karena Kita Pengawas Kumpul Di IC Tetapi Nanti Saya Lihat Dulu Kalau Memang Memungkinkan Saya Kirim Beberapa Kawan-kawan Untuk Tetap Di Lokasi Tes Yang Tadi Itu Itu Fakultasi Itu Ada Yang Terus 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 Tanya Misalnya Presen Mtau T1 Kendari Silahkan Ya Oh Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh Ya Pak Kebetulan Dari MT1 Saya Lihat Di Apa Ditunjuk Jadi Tempat Pelaksanaan Juga Untuk Tesnya MT1 Pertanyaan Yang Pertama Ada Sesi Ketiga Kalau Tidak Salah Hari Ahad Itu Berarti Hari Ahad Tetap Ada Ada Satu Siswa Yang Memilih Hari Ahad Ya Ada Yang Hari Sesi Tiga Hari Ahad Satu Orang Oke Yang Kedua Itu Tetap Berarti Tetap Ada Hari Ahad Itu Yang Kedua Itu Kami Rencanakan Kalau Untuk Siswa Dari MT1 Itu Kami Minta Tetap Membawa Laptop Untuk Di Instalkan Mixing Browser Oke Jadi Sudah Saya Informasikan Tadi Ke Grup DMT1 Sudah Untuk Besok Bisa Dipersiapkan Cuman Tadi Saya Lihat Persesinya Ada Sekitar 40 Berapa Itu Ya 40 49 Dan 48 Ya Ya Mudah Mudah Bisa Karena Kita Sudah Sudah Siapkan Juga Oke Dua Lab Insyaallah Saya Kira Itu Oke Yang Sesi Tiga Baik Makasih Yang Sesi Tiga Coba Nanti Kirimkan Kepa Binar Saya Belum Cek Kirimkan Saja Kepa Binar Yang Dia Memilih Sesi Tiga Hari Ahad Kalau Memang Bisa Dirubah Ke Hari Sabtu Oke Ada Suara Saya Jadi Bisa Bisa Dikirimkan Kepa Binar Yang Kartu Tes Tadi Yang Pertama Apakah Betul Ada Sesi Tiga Tidak Kemudian Kalau Yang Jumlah Karena Ini Tidak Hanya Dari MPS Satu Itu Nanti Ada Dari Beberapa Dari Matasa Atau Sekolah Lain Itu Dari Matasa Atau Sekolah Lain Yang Akan Ikut Tes Di MTS Satu Makanya Sebenarnya Kalau Nanti Kita Mau Konfirmasi Ini Kalau Ada Siso Yang Sudah Punya Laptop Kemudian Dia Lebih Memilih Di Rumah Tes Maka Itu Kita Akan Tes Di Rumah Saja Sebenarnya Tetapi Kalau Dia Tetap Memilih Di Matasa Ya Tidak apa-apa Artinya Itu Juga Dipelehkan Di Junis Nanti Kita Lihat Dulu Kalau Yang Kedua Tadi Jumlah Karena Tadi Informasi Dari Pak Sopian Itu Sudah Berkurang Dari Data Yang Tadi Saya Tayangkan Ternyata Sudah Berkurang Karena Siso Masih Boleh Memilih Kembali Ke Rumah Tadi Akan Tes Di Rumah Sebenarnya Oke Cukup Untuk MT1 Oke Mungkin yang lain Masih ada Pak Kasih Penmat Kolaka Barangkali Silahkan Cukup Sudah Mantap Ini Nanti Saya Coba Susi Juga Cukup Ya Yang Lain Pak Kasih Penmat Kolaka Kayak Yang Mau Bertanya Nih Suaranya Nggak Keluar Iya Kayaknya Ini Nggak Bisa Connect Suaranya Nggak Bisa Yang Jelas Saya Butuh Bantuan Opat Nanti Jika Al-Hal Teknis Ya Bagaimana Bapak Ibu Terkait Hal-hal Teknis Untuk Bapak Ibu Nanti Bisa Bertanya Langsung Ke Insan Cendekiah Banyak Guru-gurunya Juga Pak Basit Lebih Ini Lebih Siap Untuk Memberikan Penjelasan Ada Pak Binar Ya Yang Hadir Di sini Bisa Memberi Penjelasan Kepala Madrasah Yang Ada Pak Sofian Ya Alhamdulillah Kalau Masih ada Yang mau Bertanya Silahkan Saya Beri Kesempatan Bapak Ibu Bapak Siapkan Kopi Kopi Malam Hari Ya Nanti Bapak Masih di Kendekah Nanti Kapit Penna Siapkan Elektron Dengan Tepnya Sudah Siap Oh Saya Standby Standby Tenang Bapak Masih Untuk Resmikan Ini Oh Iya Kasih Penma Kolaka Iya Nanti Kasih Penma Kolaka Nanti Dia tinggal Singkah Itu Konsel Kan Dia Hai Itu Konsel Pak Memang cocok Ini Konsel Sama Kolaka Pak Bisa Sambil Narik Napas Sambil Sudah Punya Tablet Pak Kabin Dia Tidak Mau Kalah Lagi Pak Dia Sudah Punya Tablet Lagi Mantap Harusnya Semua Kepala Seksi Penma Pendis Kabupaten Kota Tablet Terrapat Nanti Setelah mati Kandep Marah Karena Kandep Ini Bermada Jadi Kandep Harus Ada Ini Tablet Aduh Lanjut Lanjut Mati Cukup Cukup Oke Bapak Ibu Demikian Tadi Rapat Kita Terkait Dengan Pelaksanaan Persiapan CBT Terima kasih Atas Kehadiran Bapak Ibu Mohon maaf Atas Segala Kurangan Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh